disini banyak sekali wah gede-gede lagi tuh mantap sekali ya berarti yang akan kita ambil ini wah gede-gede disini benar yang super-supernya itu udah pada rontok tuh gede-gede sahabat mantap sekali gede kan mantap ya nah dia hidup sahabat seperti itu nah asli ini tanpa rekayasa ya nah seperti ini sahabat ini untuk bulu perindu kualitas super tinggal kita beli minyak terus minyak-minyak ngisik atau minyak-minyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan roti sumbu halo para sahabat pencinta batu akik dan batu permata dimanapun sahabat berada semoga sahabat selalu dalam keadaan baik sehat lahir dan batin serta tak lupa banyak rezekinya oke sahabat roti sumbu di kesempatan video kali ini roti sumbu tidak membahas perihal batu akik ya tapi disini roti sumbu sekaligus menikmati nikmatnya sore ya bersama yang bermain layang-layang disini yang adu layang-layangan kita akan berburu bulu perindu asli dari alam ya dengan kualitas yang super bagaimanakah jenisnya bulu perindu ini kita saksikan aja bersama-sama namun seperti biasa sebelum kita lanjut videonya bantu channel roti sumbu agar lebih berkembang dengan mengetik like bantu pula di share dan jangan lupa komentarnya dan untuk sahabat yang baru bergabung atau baru menemukan channel roti sumbu roti sumbu mengucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk langsung saja menekan tombol subscribe-nya serta tekan pula tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari roti sumbu oke kita lanjut berburu namun untuk sejenak kita nikmati pemandangan disini ya yang bermain-main layangan nah setelah itu kita lanjut perburuannya ya perburuan bulu perindu asli dari alam dengan kualitas super langsung dan check it out oke sahabat ini dulu itu adalah bulakan ya atau kebun disini ini banyak kebun-kebun seperti singkong dan dulu disini itu terdapat banyak sekali orang bilang bulu perindu ya banyak sekali dulu disini tapi sekarang garapannya sudah hilang jadi kita cari dan kita lanjut perburuan bulu perindu asli dari alam dengan kualitas super nah kita cari ya sekaligus disini roti sumbu akan memperkenalkan bulu perindu yang biasa dijual ya ini bukan bukan niat apa-apa tapi emang ini bulu perindu asli yang roti sumbu tahu yang biasa dijual di pasaran ya oke kita lanjut dan disini sudah menemukan ya salah satu pohon namun untuk kualitasnya bukan kualitas super bukan kualitas terbaik jadi kita posting awal aja ya untuk sebagai perkenalan untuk disini ya dibilangnya adalah rumput bulu ya kalau disini dibilangnya nah ini sahabat disini seperti ini ya pohon-pohonnya nah disini sudah terlihat tapi untuk kualitasnya disini gak super ya kualitasnya kualitasnya kurang kurang bagus karena bulu-bulunya ini kecil ini bukannya bulu jin ini nah tanamannya seperti ini ya sahabat oke kita lanjut lagi langsung kita cari yang supernya oke kita lanjutkan ke perjalanan kita tapi memang sepertinya tidak cukup lama ya karena disini roti sumbu sudah menemukan yang menurut roti sumbu mungkin akan menjadi bulu perindu yang kualitas super ya kita lanjut lagi nah sudah terlihat nah disini sudah terlihat mantap sekali pohon-pohonnya semoga aja bulu perindu kualitas supernya kita dapatkan disini nah ini sahabat salah satunya oke sahabat roti sumbu ternyata kualitasnya masih kurang super ya ini pohon-pohonnya seperti ini ini belum masuk kualitas super ini karena apa masih kecil-kecil biasanya ada yang besar-besarnya itu benar-benar mantap tapi kita belum menemukan ya yang kualitas supernya ini masih proses pencarian untuk bulu perindu kualitas supernya ini kemungkinan sih sudah rontok nih yang super-supernya biasanya suka ada ini banyak sekali ya jadi sebenarnya untuk para sahabat yang memang di kebun-kebunnya atau disini dibilangnya bulakan ya di bulakannya ada tanaman ini ini adalah tanaman bulu perindu tanaman bulu perindu seperti ini nah salah satu contohnya mungkin akan roti sumbu cabut disini ya seperti apa hasilnya nah ini sudah sahabat seperti ini nah ini yang dibilang tanaman bulu perindu nah seperti ini sahabat nanti akan roti sumbu ambil ya beberapa dan kita praktekkan di rumah ya sahabat apakah ini akan hidup seperti ini oke kita lanjut lagi kita ambil jenisnya kita cari yang agak lebih kering karena kalau dia basah dia basah untuk melintirnya ya atau untuk bulunya hidup itu tidak bisa jadi kita cari yang sudah kering kalau sudah kering ketika ditaruh di air maka dia akan hidup dan melilit ya oke kita cabut saja cari yang sudah terlihat agak kering disini kita cari kita cari kita cari yang sudah kering nah ini bisa sahabat ya ini kita bawa pulang nanti kita praktekkan di rumah lanjut oh iya sahabat mohon maaf ini ternyata di bawah sudah rontok sudah mengering berarti ini bulu yang bakalan nanti hidup nah disini banyak sekali di bawah salah satu contohnya ini yang roti sumbu ambil nah ini bulu perindunya di bawah pun sudah ada contohnya roti sumbu ambil lagi disini ini yang sudah mengering yang sudah pasti bakalan hidup ketika nanti kita taruh di air ini kualitas kualitas supernya ini sahabat disini banyak sekali wah gede-gede lagi mantap sekali ya berarti yang akan kita ambil ini wah gede-gede disini benar yang super supernya itu sudah pada rontok gede-gede sahabat mantap sekali gede kan mantap ya oke sahabat roti sumbu nah ini hasil perburuan bulu perindu ya asli dari alam dan kita mencari bulu perindu yang berkualitas super ya kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini sahabat dan untuk bahannya ya untuk bahannya tadi pun kita sudah mengambil ini ya ini asli dari alam seperti ini bulu perindunya oke kita ambil apakah sama ya ya kalau yang ini itu masih menempel ya belum lepas dari tangkainya seperti ini sahabat bulu perindunya yang kita cabut ya ini cabut dari jin nah ini bulu-bulu perindunya tapi kalau untuk kualitas yang ini ini belum super ya karena ini jika kita taruh di air ini tidak bergerak oke untuk perbandingannya kita bandingkan ya ini yang masih di tangkainya dan ini yang sudah terlepas ya atau kualitas supernya nah disini kita bandingkan oke kita simpan terlebih dahulu dan disini sudah roti sumbu sediakan air ya air yang sudah roti sumbu sediakan disini kita ambil saja nah ini yang masih menempel ya menempel di batangnya apakah dia akan memiliki kualitas super nah kita perhatikan sahabat apakah dia akan bergerak nah bisa sahabat perhatikan ya dia cenderung diam karena ini bukan kualitas supernya ya dia tidak melilit atau tidak hidup karena ini masih basah kuncinya sebenarnya itu kuncinya basah nah ini kita pisahkan untuk kualitas biasanya kita taruh dan untuk yang kualitas super kita ambil dua saja sahabat jangan banyak banyak tadi juga sudah kita seperti ini tadi juga sudah kita praktekan beberapa sedikit dan kita lihat nah dia agak lebih hidup tuh nah dia bergerak sahabat bisa terlihat di kamera ya nah dia bergerak sahabat nah ini untuk kualitas supernya tuh seperti ini oke mantap sekali dan sekarang kita praktekan di kertas ya di kertas kita praktekan ini yang untuk gak supernya ya untuk gak super nah ini disini kita ambil lagi dua lagi nih kita ambil lagi dua lagi untuk kualitas yang supernya ini kita taruh saja disini nah kita ambil yang kualitas supernya kita aduk aduk daer bagaimana perubahannya kita lihat sahabat nah dia hidup sahabat seperti cacing pita ya nah dia hidup sahabat seperti itu asli ini tanpa rekayasa ya nah seperti ini sahabat ini untuk bulu perindu kualitas super tinggal kita beli minyak terus minyak minyak misik atau minyak minyak mistik pokoknya ya nanti diisi ini daya tariknya katanya itu adalah untuk pengasihan nah dia melilit sahabat ini untuk kualitas super ya untuk kualitas super seperti ini mantap sekali masih hidup ya oke ini kita sisihkan terlebih dahulu ya dan kita lanjut ke kualitas yang belum super karena masih menempel pada tangkainya jadi ini kualitas masih biasa ya kita cabut saja langsung dari tangkainya seperti ini sahabat dan kita kucuk-kucuk di air ya apakah ini akan hidup kita perhatikan sahabat ini kita perhatikan ini ini belum sahabat seperti ini dan perburuan bulu perindu asli dari alam dengan kualitas super sudah selesai begitu sahabat kalau yang masih menempel ke tangkainya ini tidak bergerak karena belum kering tapi kalau yang sudah terlepas seperti yang ini dijamin pokoknya bakalan melintir melintir oke cukup sekian video dari roti sumbu maaf roti sumbu beberapa hari ini tidak upload karena kondisi badan yang sedang tidak baik terima kasih kepada para sahabat bos-bos semua atas doanya alhamdulillah roti sumbu sudah bisa beraktifitas kembali dan makasih juga untuk terus mendukung channel roti sumbu ini roti sumbu mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan roti sumbu tutup sampai disini sahabat salam berjumpa kembali salam batu atik selalu di jari salam satu hobi dan ini langsung saja roti sumbu tutup sampai disini nah ini hidup sahabat mantep resep maksudnya senang aneh unik unik sekali ini bisa bergerak seperti ini bulu berindu dengan kualitas super seperti ini sahabat oh iya ada tambahan juga tambahannya kalau emang apa ini ini ditempel ya maksudnya kita ditaruh di perut pakai baju ya ini bisa naik ini bisa berjalan oke sekian dan terima kasih roti sumbu tutup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat